Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabatku semua Semoga sehat selalu ya Apalagi sekarang lagi ramai Tentang masalah virus ya Yang tersebar di seluruh dunia Nah mudah-mudahan Kita terhindar dari virus tersebut Dan selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Oke Apalagi sebentar lagi kita akan Kedatangan bulan istimewa ya Yaitu bulan suci ramadhan Bulan yang selama ini kita tunggu-tunggu Dan mudah-mudahan di bulan suci ramadhan itu Virus tersebut sudah tidak ada ya Karena kita ingin melaksanakan ibadah Seperti biasanya Juga kita ingin bisa melaksanakan Salat tarawai Secara berjamaah Kenapa saya bilang begitu Karena saya mendengar dari berita-berita Katanya di luar sana Untuk sementara Salat jumat atau salat berjamaah itu Ditiadakan ya Tapi itu untuk sementara Itu pun kalau Benar ya Karena saya mendengar hanya sebatas dari berita saja Oke Apabila ada ucapan saya yang salah Saya mohon maaf Nah sekarang Saya akan membagikan Ide jualan atau resep Yang berbahan dasar dari makaroni Mudah-mudahan resep ini bermanfaat Buat kita semua Tapi sebelum ke pembuatan Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Dan jangan lupa Nyalakan tombol loncengnya Agar mendapatkan notifikasi terbaru Di video-video saya berikutnya Tanpa berlama-lama Yuk kita simak aja langsung Bagaimana cara pembuatannya Nah ini bahan-bahan yang kita perlukan Sahabat semua ya Ini makaroni Makaroni yang direbus ya Kita gunakan sebanyak 250 gram Atau 1 per 4 Saya gunakan makaroninya merek ini ya Merek Sedani Nah ini merek Sedani yang saya gunakan Ini kemudian kita rebus dulu ya Kita masukkan ke angku Lalu kita kasih air dan kita rebus Oke nah ini makaroninya Kita rebus ya Kita nyalakan apinya Kita rebus hingga mateng Kira-kira 10 sampai 15 menit Oke nah sambil nunggu makaroninya mateng Kita sediakan ini wadah ya Wadah buat Apa Chopper Mitochiba Buat blendernya maksudnya Saya akan gunakan 2 siung bawang putih Dan ini ada 3 siung bawang merah Lalu kalian bisa menggunakan cabai secukupnya ya Tapi bagi yang tidak suka cabai Kalian bisa skip Apabila kalian ingin lebih pedas lagi Cabainya bisa kalian gunakan lebih banyak lagi ya Oke ini kita masukkan dulu Nah biar mudah ya Nah lalu Kita haluskan ya Jadi bagi kalian yang tidak mempunyai blender Kalian bisa menggunakan coyet ya Kalian bisa uleg Nah ini kita haluskan dulu Oke kayaknya tidak usah lama-lama ya Cukup sebentar aja Nah kita buka tutupnya Dan kemudian ini kita Apa Kita alihkan ke wadah yang lebih kecil Oke nah ini makaroninya Sudah mengembang ya Kita matikan aja apinya Kemudian Kita buang airnya Oke nih Makaroninya sudah matang ya Ini airnya sudah saya buang Kemudian kita kasih Ini ya Telur Nah kita kasih 2 butir telur Kemudian kita aduk hingga rata Oke ini saya akan aduk Menggunakan sedok aja ya Kita aduk seperti ini Kalau di tempat saya Makaroni itu masih murah ya Di satu bungkus tadi itu Beratnya 1 kilo Harganya cuma 15 ribu rupiah Nah ini saya gunakan Cuma seperempat aja Jadi segini ya Jadi semangkuk gede Oke Kita ke langkah selanjutnya Nah ini Kita tumis dulu ya Untuk sambalnya Nah ini untuk menumisnya Saya akan menggunakan margarin Jadi bagi kalian yang tidak Mempunyai margarin Kalian bisa menggunakan Minyak goreng ya Kemudian kita nyalakan apinya Nah kemudian kita masukkan Bumbu yang tadi ya Yang kita ulang tadi Kita masukkan semua Kemudian kita aduk-aduk Kita tunggu hingga matang Nah lalu kita kasih penyidap rasa Saya akan menggunakan satu bungkus penyidap rasa ya Penyidap rasanya Atau kalau di bubuk Saya di bubuknya Setengah bubuk Satu bungkus Dan ini lalu kita gunakan secukupnya Atau setengah sendok teh ya Kemudian kita aduk kembali Nah kira-kira nanti kalau sudah tercium mangi Baru kita masukkan makaroninya ya Nah ini kayaknya sudah tercium mangi Kemudian kita masukkan makaroninya ya Ini makaroni yang tadi Kayaknya wah tidak mulut ya Terlalu kecil Tempatnya tadi Nggak apa-apalah Kita masukkan aja Kemudian kita aduk-aduk Wah terlalu kecil tempatnya ya Saya akan mempindahkan ke kapel Ini saya pindahkan ke ini kekuali Tadi apinya saya matikan dulu Karena menggunakan tepung ini Nggak cukup Sekarang kita nyalakan lagi apinya ya Oke kita aduk hingga tersampur semua Nah ini kayaknya sudah mateng ya Karena bawahnya sudah mulai mengerat Nah kalau kita masukkan ini Kemudian kita matikan aja apinya ya Oke ini bagi yang buat jualan Kita sediakan kap kecil ya Nih kap kecil sebesar ini Kira-kira ini ukurannya berapa ya Saya lupa lagi Nah ini sekap itu bisa kita jual Dengan harga seribu rupiah Nah kita masukkan ke kap kecil Kita kasih Atau kita isi penuh aja ya Satu kapnya Karena makaroni itu murah Oke nah kita isi seperti itu Nah nanti ini Setiap kapnya kita kasih tusuk gigi ya Untuk memakannya Jadi untuk memakannya Kita menggunakan tusuk gigi Ini kalau dijual di sekolahan itu sangat lari sekali ya Tapi insya Allah nanti ini bisa kita jadikan buat video jualan kita di bulan puasa nanti Untuk buka puasa juga kayaknya cocok ya Oke kita isi semua ya Oke ini sudah saya kasih tusuk gigi semua ya Jadi cara memakannya menggunakan tusuk gigi Nah sekali lagi ini bisa kita jual dengan harga seribu rupiah ya Dengan rasa ini rasa yang beras Nah ini kalau dimasukin kap semua Semuanya kira-kira jadi 20 kap ya Baik sahabatku semua Nah pembuatannya sudah beres ya Jadi hasilnya seperti itu Nah sekarang kita cicipin nih Nah jadi cara penyajiannya seperti ini ya Untuk dijual kita menggunakan kap pecil Ini untuk dijual dengan harga seribu rupiah Jadi kalau kalian mau jual dengan harga 2000, 3000, ataupun 5000 Kalian bisa tinggal mengganti kapnya yang lebih besar Oke sekarang kita cicipin nih Bismillahirrahmanirrahim Rasanya enak sekali Ini benar-benar enak ya Jadi ukuran cabainya juga tidak terlalu pedas Jadi biasa-biasa aja ya Jadi bagi kalian yang ingin bikin lebih pedas lagi Kalian tinggal tambahkan cabai aja Dan bagi yang tidak suka pedas Kalian bisa ganti atau apa Tidak usah menggunakan cabai Ini benar-benar sangat enak Oke Sampai disini dulu Ide jualan dari saya Semoga bermanfaat Bagi yang mau dibikin usaha Semoga usahanya sukses Terima kasih Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!